Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini, Umi akan nge-share kreasi puding yang super enak, lembut, creamy, dan cantik Cara buatnya gampang, bahan-bahannya ekonomis, cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box Nah, seperti apa cara membuatnya? Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke, kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama siapkan food chopper Masukkan 6 lembar roti tawar Ini kita sobek-sobek dulu agar lebih mudah menghaluskan Tambahkan 150 gram gula pasir 2 butir telur 1 bungkus agar-agar bubuk bening 850 ml santan Dan 80 gram susu kental manis Selanjutnya, ini akan kita blend hingga halus Nah, seperti ini teksturnya ya, jika sudah dihaluskan Aduk adonan hingga rata Dalam wadah, tuang adonan sebanyak 350 ml Untuk sisanya, kita sisihkan dahulu Dan untuk 350 ml adonan, masukkan ke dalam panci atau pan Tambahkan 150 ml santan Terus aduk semua bahan Hingga tercampur merata Agar warnanya tidak pucat Tambahkan pewarna kuning secukupnya Aduk kembali hingga warnanya merata Dan selanjutnya, adonan akan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk hingga mendidih Jangan lupa tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan 1 sendok makan margarin Nah, kalau sudah mendidih atau meletup-meletup seperti ini Selanjutnya, matikan api kompor dan angkat adonan pudingnya Lanjut, siapkan loyang Di sini, umi memakai loyang ukuran 16 x 16 cm Masukkan semua adonan puding Dan selanjutnya, ini kita sisihkan dahulu Proses berikutnya, siapkan pan atau panci Masukkan semua sisa adonan yang tadi kita sisihkan Tambahkan 200 ml jus pandan 1,4 sendok teh garam Terus aduk sebentar Jangan lupa tambahkan pasta pandan secukupnya Aduk lagi kembali hingga warnanya merata Nah, kalau sudah tercampur merata Selanjutnya, adonan akan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk hingga mendidih Oke, ini sudah mendidih dan meletup-letup Segera angkat adonan pudingnya Kembali ke puding lapisan pertama Ini sudah setengah mengeras Nah, untuk mengetahui pudingnya sudah setengah mengeras Tekan memakai jari Jika dirasa adonannya masih lembek Tapi permukaannya sudah kaku Itu berarti sudah setengah mengeras Masukkan adonan pandan secukupnya Pelan-pelan aja Jangan tergesa-gesa Agar pudingnya tidak amlas Ratakan memakai sendok seperti ini Jika masih ada permukaan puding Yang belum tertutupi dengan adonan Tambahkan lagi dengan adonan pandan Selanjutnya, taburi coklat bubuk Dengan cara diayak seperti ini Jangan lupa pakai coklat bubuk Yang kualitas bagus ya Nah, kalau sudah selesai Timpa lagi dengan adonan pandan secukupnya Tuang secara pelan-pelan Sedikit demi sedikit Agar coklat bubuknya tidak bergeser Nah, jika semua permukaan puding Sudah tertutupi dengan adonan Segera rapikan dengan sendok Harus garcep Agar sisa adonan tidak dingin Kalau sudah rapi seperti ini Taburi lagi dengan coklat bubuk Lalu timpa lagi dengan adonan pandan Lakukan hal yang sama Hingga selesai ya Terima kasih telah menonton! Nah, ini adalah lapisan terakhir Masukkan semua sisa adonan puding Lalu ratakan dengan sendok Serapi mungkin Karena ini adalah lapisan terakhir Nah, kalau permukaannya sudah rapi Selanjutnya ini akan kita diamkan Hingga set atau mengeras Oke, ini pudingnya sudah mengeras Selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa pinggir loyang Semat dengan lidi Agar pudingnya mudah terlepas Nah, untuk cara mengeluarkannya Sangat mudah Tinggal dibalik aja Seperti ini Kita rapikan dulu semua pinggir puding Agar lapisannya terlihat nyata Nah, kalau sudah selesai Selanjutnya iris-iris Bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera Nah, ini dia tampilan dalamnya Lapisannya rapi dan cantik banget Setiap lapisannya merekat erat Nggak misah Oke, ini dia pudingnya sudah selesai diiris Masya Allah, perpaduan warnanya sangat menarik Alhamdulillah, tutorial kreasi puding roti tawannya sudah selesai Dan siap untuk dinikmati Puding ini super duper lembut Rasanya sangat enak Gurih Manisnya pas Dan aroma pandannya sangat menggoda Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya Semoga suka Oke, sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax